Buya saya mau nanya, jika bersedekah tapi uangnya dapat dari korupsi, adakah diterima sedekahnya Buya? Terima kasih. Orang bersedekah dari uang korupsi, sama temannya bersedekah dari uang nyolong, nyuri. Sama lagi yang sebelahnya lagi, yang ketiga saya sedekah dari duit nyopet. Bagaimana hukumnya sedekah dengan semacam itu? Kita hari ini bicara tentang bersuci ya, maka orang yang bersedekah dengan rizki haram itu seperti orang berwuduk dengan air kencing. Suci atau enggak? Enggak suci, enggak dapat pahala. Sedekah kok ada dikorupsi. Tapi saya ingin dapat pahala, oh gampang pahalanya, jangan korupsi sudah pahala itu wajib. Jangan nyolong pahala sudah, jangan nyopet sudah pahala. Harus ditutup kemaksiatannya. Ustadznya terlanjur dionggol, oh ya enggak apa-apa lah kalau untuk pondok. Ya enggak ada, tetap dosa untuk pondok. Enggak ada, tetap dosa tetap dosa itu. Justru paling bahaya nanti kalau dibegitu kan, ya enggak apa-apa korupsi, yang penting hasilnya untuk pondok. Lah ini kan ngajarinya olong namanya. Kebaikan sebesar, sehebat apapun, jika ternyata diraih dengan cara yang haram, tidak akan membuahkan kebaikan. Seperti bangun masjid adalah bagus. Siapa yang mengatakan bangun masjid tidak bagus? Untuk sholat, ibadah, untuk pengajian. Tapi kalau yang digerakkan pemuda untuk merampok, pemudinya untuk melacur, ya enggak jadi masjid yang baik. Jadi jangan tertipu. Maka tobatnya bagaimana? Anda kalau masih berusaha dengan haram, berhenti dulu. Jangan mikir sedekah. Berhenti dulu. Tapi yang bantu al-bahjah. Oh banyak yang lain. Anda tobat dulu udah beres. Enggak usah memaksain nyumbang al-bahjah. Saya lebih senang kalau Anda tobat selesai. Yang bantu orang lain nanti. Oh kasihan pondok. Oh jangan kasihan Allah maha kaya. Oh kasihan-kasihan. Justru saya kasihan Anda kalau Anda tidak tobat. Itu saja. Bersihkan dulu harta Anda baru bangun bantu ke pondok. Kan enak begitu. Nanti kadang-kadang gara-gara bangun pondok. Ya. Telap lidahnya ustadznya. Apa-apa. Gede banget. Kalau diharamkan enak. Ya. Haram tetap haram. Jadi dari uang korupsi disedekahkan adalah tidak menjadi pahala. Enggak ada kebaikan. Kalau pengen dapat pahala berhentilah dari korupsi. Maka itu pahalanya gede. Gede dan gede. Baru setelah bersih harta Anda. Maka nanti bersedekah. Berbeda dengan orang yang hartanya terlanjur. Bukan dia mencari. Misalnya apa. Di uang. Saya ini sudah pernah korupsi. Bertahun-tahun. Beda ya. Ini saya lanjutkan supaya tidak. Saya pengen tobat. Kalau saya kembalikan ke negara nanti. Ditangkep. Saya malah. Nganggu korupsi. Lalu bagaimana? Anda yakini itu duit umat. Yang penting tobat. Dia tetap berhenti. Saya tidak korupsi. Baik. Saya sudah tobat. Tidak korupsi lagi. Tapi duit yang sudah saya pegang. Ini miliaran. Ini hasil korupsi. Oh iya. Kalau begitu. Kembalikan kepada umat. Wah. Anda bisa kembalikan ke negara. Saya ditangkep nanti. Masuk penjara. Ya sudah. Aman. Kalau begitu. Kembalikan kepada umat. Dengan cara. Untuk umat. Tapi jangan diyakini sedekah. Dikembalikan kepada umat. Untuk yang. Wah. Apa terserah. Pokoknya balik umat. Pondok pesanan juga masuk di dalamnya. Ini pokoknya. Umat. Pokoknya jangan dipakai untuk dirimu. Jangan dipakai untuk dirimu. Tawabatnya. Tapi jangan ambil lagi. Stop dulu itu. Baru bicara. Yang tidak boleh adalah. Ngambil korupsi untuk sedekah. Nyopet sedekah. Wang riba sedekah. Ini tidak berhenti. Pahalanya belum tentu dapat. Dosanya pas. Pasti. Itulah orang. Bangkrut. Itu saja insya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang haram. Dan yang sudah. Pernah masuk ke bangkak haraman. Pintu maaf Allah sangat luas. Bergegaslah anda ke sana. Jangan menunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan bagian anda. Masih ada waktu. Selagi nyawa masih ada di kandung badan kita. Sebelum sampai ke tenggorokan. Dan selagi matahari masih terbit dari timur. Maka pintu maaf Allah akan selamat.